Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas review buku G3, Sosiologi Komunikasi. Saya atas nama Fedrik Lopo dengan NIM 2.003.03.0083, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Baik, kita masuk pada inti pembahasan, yaitu dimensi budaya dari konstruksi sosial, tentang arti, perbuatan, dan arti selesai. Konstruksi dan tindakan sosial Dalam konstruksi sosial dari realitas, Berger dan Lukman mendalikan bahwa masyarakat adalah produk sosial. Hal ini mendorong kami untuk bertanya bagaimana antropocentris perspektif yang mendasari Berger dan Lukman karyamani sebenarnya. Pertanyaan ini muncul terutama dalam konteks minat penelitian kita ini, yaitu pengambaran garis, demarkasi antara sosial dan non-sosial, mengambil hewan dan sahabat buatan sebagai contoh. Berikut ini kami menggunakan deskripsi ini untuk mengembarkan secara konkret dimensi budaya dan konstruksi sosial. Premis kami adalah bahwa konstruksi sosial mengendalikan operasi para aktor. Yang kami maksud dengan aktor adalah subjek yang mampu bertindak, yang menentukan situasi, yang membuat rencana dan keputusan, dan mencoba mengejar ketinggalan. Pengalaman yang mereka proyeksikan atau lebih ringkasnya, aktor adalah subjek yang bertindak berdasarkan definisi situasinya. Karenanya, tindakan tidak boleh disamakan dengan perilaku. Setiap entitas perilaku secara konstan tetapi tidak seperti setiap entitas bertindak, dan bahkan entitas yang mampu bertindak sama sekali tidak bertindak sepanjang waktu. Oleh karena itu, setiap kelientitas yang mampu bertindak tidak bertindak itu tidak boleh disebut sebagai aktor. Sebaiknya setiap kali entitas memiliki masalah tindakan, ia memang aktor. Konstruksi realitas sosial mengendalikan kemampuan untuk bertindak. Karena masyarakat lebih dari dan tidak sama dengan konsisten si belaka yang terakhir ini tidak munculkan masyarakat tetapi hanya populasi. Yang keberikut, variasi konstruktivisme Thomas S. Ebel Para bagian kedua penulis penerima prinsip dasar antropologi filosofis Arnold Gerland dan Helmut Klesner bahwa tetanan sosial tidak ditentukan secara genetik, dan oleh karena itu tidak dapat dijelaskan secara biologis. Berbeda dengan hewan, manusia diberkahi dengan kesadaran dan secara biologis terbuka terhadap dunia. Artinya mereka fleksibel dan dapat beradaptasi dengan banyak lingkungan yang berbeda. Karenanya tetanan sosial dijelaskan oleh proses pelembagaan atau rutinitas tradisi dan serta peran timbal balik. Dan legitimasi yang menyiratkan masalah khas sosiologi pengetahuan seperti organisasi sosial, distribusi pengetahuan serta proses kekuasaan. Pada bagian ketiga, Barger dan Lukman menyelidiki bagaimana bagian dari realitas objektif ini diinternalisasi melalui sosialisasi primer dan sekunder, dan bagaimana hal itu dipertahankan dalam interaksi dan percakapan yang berkelanjutan dengan orang lain, dan lebih jauh bagaimana identitas muncul dalam interaksi. Di sepanjang buku ada dua perspektif sosiologis variasi konstruktivisme. 136 terkait erat dan argumentasi tidak dapat diperhami dengan baik tanpa analisis fenomenologi dunia kehidupan yang mendasar. Kekuatan dan kelemahan konstruksi sosial Kekuatan signifikan dari buku ini adalah pada saat itu penciptaan pendekatan teoritis baru untuk sosiologi pengetahuan, integrasi baru dari sosiologi klasik yang menyimpang secara jelas dari teori aksi, talcot, persons, dan fungsionalisme strukturalnya yang mapan. Pertama, mereka menafsirkan Max Weber dalam Nadal Skuts yang menekankan makna arti tindakan sosial dan masalah penafsirannya yang diabaikan persons. Kedua, mereka memasukkan tindakan hanya wawasan antropologi, filosofis, tetapi juga psikologi sosial Gorg Hebert Mead yang diabaikan persons. Ketiga, mereka dengan keras menolak untuk melepaskan agen dari aktor manusia, misalnya dengan menempatkannya pada tingkat sistem seolah-olah institusi atau masyarakat sebagai entitas dapat bertindak. Prosedur seperti itu memberikan verifikasi yang tidak dapat dipertahankan, dan oleh karena itu merupakan kelimahan dasar teoretis. Hanya aktor yang dapat bertindak, dan kerenanya Berger dan Lukman secara eksplisit mengadopsi individualisme meteorologis Weber. Ini cukup sekali dengan analisis fenomenologis dari dunia kehidupan, yang menganalisis kontribusi akal atau makna dalam kesadaran subjektif per aktor. Namun setiap kali analisis dunia, kehidupan sistematis, search, dan elaborannya atas pendekatan Weber tidak diperhitungkan dalil individualisme meteorologis dan interpretasi subjektif mengalami kesalahpahaman yang parah. Baik kita masukin ke berikut, konstruksi sosial dari teknologi, dari mana asalnya, dan kemana tujuannya. Trivial Pins Konstruksi sosial dari teknologi merupakan bagian dari gelombang baru pendekatan sosial teknologi yang berusaha untuk memahami bagaimana teknologi secara sosial banyak serjana yang mengembangkan pendekatan baru ini, seperti Bruno Ritor, John Lau, Donald McHale, Steve Bergard, dan saya sendiri. Pada saat saya sama melakukan studi sains, dan memang sebagian dari IE kita melihat perusahaan sebagai bagian dari studi yang lebih luas. Dari third stone sains atau sebagai pendekatan terpadu, terdapat sains dan teknologi apa yang kurang jelas adalah apakah sisiologi pengetahuan ilmiah. Pada konstruksi sosial oleh Berger dan Lukman 1967, tidak ada keraguan bahwa fenomenologi, etnometologi, sisiologi interpretatif, dan tulisan-tulisan Wittgenstein selanjutnya merupakan bagian dari lingkungan intelektual dari mana sisiologi pengetahuan ilmiah muncul. Tetapi bahasa spesifik konstruksi sosial tidak dianut oleh semua orang, misalnya Thorne dan Berger, pada tahun 1979. Menggunakan istilah konstruksi fakta sosial dalam wujud menelitian laboratorium mereka yang terkenal, tetapi kemudian menghilangkan kata sosial dalam edisi buku berikutnya berbicara tentang konstruktivisme. Tetapi strong program yang berpengaruh dalam sisiologi pengetahuan ilmu yang dirumuskan oleh David Ford pada tahun 1973 dan 1976. Tidak menggunakan istilah konstruksi atau konstruktivisme. Apa dampaknya? Tindakan memiliki penyebabnya adalah masalah, karena masalah tidak dapat diselesaikan dengan diri sendiri. Seseorang harus melakukan sesuatu agar solusi dapat terjadi. Cara tradisional untuk melakukannya adalah melalui tindakan komunikatif yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan antara membuat keinginan dan... Maksudnya saya ulangi. Contoh cara tradisional untuk melakukan adalah melalui tindakan komunikatif yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan antara membuat keinginan dan realisasinya. Oleh karena itu, tindakan komunikatif harus diberikan alasan untuk mengambil tindakan tanpa alasan ini menjadi identik dengan kausalitas klasik. Di sini kekuasaan mengantikan kausalitas, tetapi kekuasaan hanya menyarankan satu tindakan memberikan alasan untuk itu dan merumuskan harapan. Kita masuk ke yang berikutnya yaitu konstruksi diskursif dari realitas ruang bawah tanah murni. Alam semesta wajar. Pada tahun 1992, Peter Berger merenungkan marginalitas buku dalam Sosiologi AS pada tahun 1960-an. Dalam berhenti bagian teori asosiasi Sosiologi AS, dia menyatakan bahwa tidak mungkin memainkan musik kamar di festival rock. Dia mengacu pada melodi buku, gaya, dan isinya. Ini membawa kita ke beberapa detail. Itu adalah buku tentang Sosiologi. Itu tidak mengacu pada astrologi, penelitian otak, ekonomi non-klasik, atau resep date untuk membangun keceritanya. Ceriti Sosiologi apapun artinya, tapi itu menyimpang dari tetangan dominan dan bahkan tetangan tandingan wawah channel sosiologis, yaitu dari cara dominan. Menceritakan tentang masyarakat, ini bukan menyimpangan total, hanya variasi kecil dan rekombinasi. Cukup untuk membuat sebuah peristiwa, dan hanya cukup untuk memandai ruang kecil untuk diskusi yang memungkinkan argumen bahwa Bacana alam semesta memandu penuturnya. Mereka mengingkatkan kemungkinan bahwa ucapan pernyataan dan pola tindakan tertentu akan dihasilkan daripada yang lain. Tetapi, mereka tidak menentukan hasil dari pedoman tersebut. Mereka melakukan komunikasi dan pernyataan bertindak berdasarkan kapasitas dasar manusia untuk kebebasan, penafsiran, dan menentukan situasi. Untuk memainkan interpretasi tertentu dari sebuah lagu atau karya, dan mungkin menambahkan elemen baru ke dalamnya atau mengganti instrumen. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan saya mengenai tugas review buku ke-3, Sosiologi Komunikasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.